Jadi buat kalian yang namanya ada di sini, tolong komentar. Di kolom komentar, itu sebutkan nama kalian yang ada di in-game ini. Kemudian sebutkan voting kalian mau main di mana ya. Ada tiga pilihan di Liga Indonesia, di Liga 1 atau Liga 2. Terus lanjutin 7 ini. Dan yang ketiga, kita mulai dari Liga Inggris Kasta keempat. Jadi itu tiga pilihannya, jadi kalian tinggal komen aja. Halo, balik lagi di Paduka Sport. Dan kali ini gue akan memberikan informasi tentang kelanjutan dari Create a Club Paduka Sport United. Karena beberapa waktu ke depan, kemungkinan besar gue tidak akan bisa atau agak kesulitan untuk melakukan live. Jadi rencananya, series ini gue akan lanjutkan di recording ya. Jadi melalui video record, nggak bisa live lagi. Karena waktu dan faktor pekerjaan utama yang menjadi concern gue. Jadi gue tuh bisa bikin video di malam hari, malam banget, ataupun di pagi, pagi banget gitu ya. Jadi sebisa mungkin gue akan manfaatkan waktu itu untuk recording. Jadi gue mohon maklum karena kondisinya masih seperti ini gitu ya. Dan gimana kelanjutannya untuk series ini? Jadi rencananya, gue akan akhiri dulu musim ini ya. Sampai akhir musim dan kita dapet apa aja, posisi keberapa, dan lain-lain gitu ya. Jadi kita langsung aja dulu simulasikan ke akhir musim. Ya kita akan simulasikan sampai 31 Mei 2023. Ya kita sudah di akhir musim dan kita akan flashback dulu ke simulasinya. Terakhir kita akan main lawan Chelsea dan menang 2-0 ya. Kemudian di bulan April lawan Aston Villa menang 2-1, lawan Arsenal menang 2-0, lawan Brentford juga menang 2-0, terus lawan Leeds United juga menang 2-1. Di bulan Mei kita menang lawan Liverpool 2-1, lawan West Ham 2-1, dan Seri melawan Southampton 2-2, kemudian menang lawan Crystal Palace. Jadi kita langsung lihat kelas men akhir dari Liga Inggris di Paduka Sport United. Jadi kita bisa lihat di Premier League musim ini, kita masih aman dari 8 tim terbawah, kemudian posisi 12 ada Wolves, 11 ada Brighton, posisi 10 ada Aston Villa, posisi 9 ada Arsenal, wow. Kemudian Chelsea di 8, West Ham di 7, 6 ada Manchester City, what's going on? MU di posisi ke-5, Newcastle, wow kita masuk 3 besar coy. Kemudian Liverpool ya, posisi ke-3 dan masuk 2 besar. Oh, kita berada di runner-up dan juaranya Spurs dan kita, oh shit, kalah selesai goal. Ya, goal difference dari Spurs itu 33, sementara Paduka Sport di 31. Wow, dia sangat menyakitkan sih ini, juaranya Tottenham Hotspur, yaudah gak apa-apa lah ya. Jadi kita berada di posisi runner-up dan kita berada di zona Liga Champions. Dari FA Cup ada Tottenham juga, ternyata yang juara setelah mengalahkan West Ham 3-2. Sementara Paduka Sport United itu kalah di round 4 dengan skor 31 oleh Manchester City. Dari Carabao Cup ada MU yang menang atas Liverpool, adu penalti ya, di finalnya. Paduka Sport United kalah di semifinal oleh Manchester United dengan agregat 4-2. UEFA Super Cup dimenangkan Frankfurt setelah mengalahkan Madrid 2-1. Champions League ada City yang ngalahin Chelsea 2-1. Di Europa League ada Porto yang ngalahin Arsenal 2-1 juga. Buset, skornya sama-sama nih. Dan West Ham United juara di Conference League setelah mengalahkan Vila Real lewat adu penalti 4-3. Jadi itu hasil dari klasemen dan seluruh kompetisi di Eropa ya. Dan kita akan melihat statistik dari penampilan para pemain kita ya di Paduka Sport United yang diisi oleh para subscriber di Paduka Sport YouTube Channel. Penampil terbanyak ada Mari, kemudian ada Agil, Nuril Issa, Julio, Baraka, Topano, DJ Nur Akmal, Bagas, Mat, dan terus ke bawah ya. Dan kita bisa lihat penampil yang paling sedikit ada siapa nih? Alvin Sitorus, kemudian ada Salvatore, Rafa, Gezde. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena ini kita simulasikan. Jadi bener-bener yang memilih ya AI ya. Sementara top skornya ada Agil di posisi pertama dengan 21 gol, kemudian ada Bagas di 12 gol, Nuril Issa 12 gol juga, Julio 12 gol juga, Arya Ibrahim 9 gol, Gilang 9 gol, Alawi 8 gol, Mari 3 gol, dan seterusnya ya. Sementara Raja Asis ada Bagas dan Agil memimpin, Arya Ibrahim juga tidak kalah baik. Dia 7 asis, Maskan Alawi ada 6 asis, Nuril Issa 5 asis, Gilang ada 5 asis, dan seterusnya ya. Ada Murinto, Julio, Diki, Mari, Topano Aldi, Hernan, Wibi, Lepe, dan lain-lain ya. Ya kita bisa lihat squad hub yang ada di Paduka Sport United ini. Ada 34 pemain, 11 pemain depan, itu termasuk right wing dan left wing ya. Kemudian midfielders-nya ada 8, defenders-nya 11, goalkeeper ada 4. Jadi cukup gemuk squad yang dimiliki oleh Paduka Sport United. Jadi kemungkinan besar gue tidak akan menambah pemain dulu untuk musim berikutnya, dan kemungkinan besar gue juga akan kasih pilihan ke kalian apakah kita akan meneruskan save fun ini atau kita akan memulai karir kita ke EPL 2 atau kasta keempat Liga Inggris atau pilihannya yang ketiga adalah kita bermain di Liga 2 atau Liga 1 Indonesia. Jadi kita akan reset, tapi nama pemainnya akan tetap dengan squad yang ada. Kecuali gue akan nambah satu, karena pada saat live terakhir itu ada yang sawer atau donasi di Saweria itu dari Daulaidai, jadi gue akan nambahin dia satu orang ya, jadi 35 pemain. Jadi kondisinya waktu live itu gue nggak tahu kenapa nggak muncul notifikasi di live-nya, dan setelah gue cek di Saweria dan ternyata ada donasi masuk dari Daulaidai. Dan dia di message-nya bang buatin karakterku posisi yang masih kosong apa bang. Dan kemungkinan besar gue akan masukkan Daulaidai ini di midfielders. Jadi intinya keputusan nanti apakah kita akan lanjutin save fun ini ataupun kita mulai dari Liga Inggris yang kasta keempat atau kita mulai dari Liga Indonesia, gue akan menggunakan squad list yang ada di sini sekarang gitu ya, supaya jauh lebih mudah dan lebih bisa langsung dibuat gitu. Nah sekarang gue akan absen dulu, yang harus komen itu adalah Baraka, Hazis, kemudian Andika, Salvatore, Revan, Dijenurakmal, William, Sardan, Yeda, Emir, Mari, Mad, Ray, Murinto, Gezde, Chandra, Reizo, Hernan, Bagas, Aldi, Nuril Isa, Ale Topano, Rafa, Wibi, Maskan Alawi, Tegar Sugih, Farid, Julio, Diki, Alvin Sitorus, Arya Ibrahim, Gilang, Agil, dan Lepe atau Pepe ya. Jadi nama-nama itu silahkan komentar di bawah dan sebutkan kalian votingnya ingin main di mana. Ada tiga pilihan sekali lagi gue sampaikan. Lanjutin save fun ini, main di Liga Indonesia, dan yang terakhir main di Liga Inggris kasta keempat atau IPL2. Dan tambahannya adalah Daulayday, satu pemain ya. Total 35 pemain. Jadi gue akan kasih waktu ke kalian untuk komentar dalam 24 jam ke depan lah ya setelah video ini di upload. Kalian yang komen berarti akan tetap masuk squad. Kalau yang nggak komen berarti dia tidak tertarik lagi untuk ikut di squad Paduka Sport ini. Jadi gue akan release player mungkin ya untuk pemain-pemain yang tidak melakukan komentar maupun voting. Jadi intinya kalau kalian mau berpanjang atau mau ikutan lagi di series Paduka Sport United ini silahkan tinggal komen aja dan sebutin nama kalian dan juga Liga mana yang ingin kalian mainkan gitu ya. Tiga pilihan tadi. Ya jadi itu aja mungkin dari video update ini. Sekali lagi gue minta maaf karena tidak bisa melanjutkan live di beberapa waktu ke depan. Tapi gue juga punya tanggung jawab untuk melanjutkan series ini atau karir ini karena ada nama-nama kalian yang ada di sini. Jadi gue berharap ini bisa dilanjutin tentunya walaupun dengan recording gue harap kalian tetap excited untuk bisa ikut dan ngikutin seriesnya di channel ini gitu ya. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.